Jalan hidup yang dilalui manusia memang tidak ada yang bisa menduga seperti juga jalan hidup yang dilalui oleh Rahmawati, ibu delapan anak. Wanita berusia 35 tahun ini kini harus melalui jalan hidupnya di dalam penjara setelah ia dan suaminya, Haswandi, 35 tahun, ditangkap polisi akibat membawa 2,4 gram sabu-sabu. Ironisnya, Rahmawati ditangkap sehari sebelum ia melahirkan anaknya yang kedelapan. Ibu rumah tangga ini melahirkan di Rumah Sakit Budi Kemuliaan Jakarta Pusat Sabtu 11 Februari dalam status sebagai tahanan Polsek Sunda Kelapa, Jakarta Utara. Polisi belum bisa menentukan apakah bayi Rahmawati nantinya juga akan ikut bersama ibunya di dalam tahanan. Rahmawati dan suaminya ditangkap saat dalam perjalanan mengantar sabu-sabu kepada pembelinya di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara. Rencananya, sabu-sabu itu akan diracik menjadi 10 paket kecil yang dijual seharga Rp150.000 per paket. Sabu itu dibeli dari Kampung Ambon, Jakarta Barat seharga Rp640.000. Ia mengaku sudah 4 bulan ini terjerumus menjadi pengedar narkoba. Rahmawati mengaku terpaksa karena penghasilan suaminya sebagai pengojek tidak mencukupi buat menghidupi anak-anaknya. Apapun alasan Rahmawati, kini ia dan suaminya harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka secara hukum. Dari Jakarta Utara, Yahya Abdul Hakim, Postkota TV melaporkan.